this could be us, so back to what i was saying this could be us hello guys, welcome to channel ayatensei sebelum menonton, jangan lupa di subscribe karena subscribe itu gratis ya guys terus jangan lupa di klik loncengnya baru ketinggalan sama update-updatean mimin iklannya jangan di skip oke mimin mau nge doubling lagi nih guys komiknya i become a bitch girl gitu ya guys disini nanti kan si izu gak kaget gitu ternyata salah satu anaknya ada yang setengah or terus si izu sama ketiga pasangan yang lainnya tuh mau ngerawat dia di suku cuman kata Reh apa namanya itu gak baik buat bayinya karena yang setengah ors ini kalau misalnya dia tinggal, tetap ditinggal di suku otomatis dia pasti bakal tiap hari kena bully guys kayak dia beda sendiri diantara yang lainnya pasti semua pada ngeledek dia ngehina dia gitu kan jadi gak bagus buat kepertumbuhannya nah si Reh ngusulin buat anaknya tinggal ke di dunia gelap guys tempatnya si Reh kan disitu emang rata-rata or semua ya setengah or semua kan disana yang tinggal disana berarti kan dia emang udah di lingkungan dia sendiri disitu dia gak bakalan bisa di bully karena dia udah ada keikatan antara setengah ors yang satu dengan yang lainnya guys nah si Izu masih mikir-mikir nih apakah emang lebih baik cuman pas lagi itu kan si Tengshu ngomong dalam hati gini kan aku ayah kandungnya kenapa gak ada yang nanya-nanya sama aku gitu kan kata si Tengshu terus akhirnya si Izu nanya ke si Tengshu ya Tengshu gimana menurut kamu apakah anak-anak apakah anak ini lebih baik ditaruh di dunia kegelapan gitu di tempatnya si Reh terus kata si Tengshu gini iya gak apa-apa kalau emang itu lebih baik untuk dia gitu terus akhirnya kata si Jono oh kan ini anak-anaknya belum pernah dikasih nama tuh ya guys terus anak-anaknya dikasih nama tuh satu persatu pertama Teng Tengshu apa namanya ya mimin lupa nah yang satu ada Tengshen satu Tengin nah yang Teng-an itu yang nanti bakal di fungsiin ke dunia kegelapan guys nah terus udah lama itu terus si Juju curhat tuh sama si Bena si Bena Bena kayak kayaknya aku apa pengen lebih kuat gitu lebih kuat bisa ngelindungin keluarganya dia terus kata si Bena gak apa-apa nanti aku ajarin kamu cara sihir gitu guys cara sihir bisa jadi kayak apa namanya kayak yang kakaknya si Bena tuh yang ada di suku Jin Kue yang bisa sihir juga tuh dia kan nah terus pas lagi curhat-curhat gitu sama si Bena tiba-tiba si Baikun lari tuh dateng bilang kalau suku Jin Kue dateng nyerang suku Daze guys nah gimana kelanjutannya apakah suku Daze bisa melewati rintangan ini kalian saksikan aja abaikan apa yang Bena lakukan guys see you guys there was once a day that I would pray for you I'd go and misbehave just so you'd notice too sneaking looks up and down from across the room damn what a hell of a view I feel good you look great I like you I can't wait a first time a first day you're so fine I'm so late you sip wine I drink straight don't waste time to my place I feel my heart erase so catch me if I fall I'm falling fast stepping here praying that this night's gon' last you got it all on tap I'm loving your vibe always have your back we like all the same tracks listen all night in the sheets all black said I'm falling fast don't remember life but for you that's fast I feel good you look great I like you I can't wait a first time a first day you're so fine I'm so late you sip wine I drink straight don't waste time to my place I feel my heart erase so catch me if I fall I haber like you I feel my you sip wine I feel my I feel my I feel my you sip wine I Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!